Selamat pagi Sobat Sehat, dimanapun Anda berada, bersama saya Nopi dari bagian promosi kesehatan rumah sakit. Pada pagi hari ini akan berbagi informasi kesehatan, salah satunya kami bekerjasama dengan bagian jiwa. Nah pagi ini saya ditemani oleh dokter Petrus Agustinus, beliau adalah salah satu residen di bagian jiwa yang akan memberikan informasi mengenai depresi. Jadi mari kita simak pemaparan dari dokter Petrus, sudah siap dok? Saya siap. Oke silahkan dok. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, nama saya dokter Petrus dari bagian Poli Jiwa Rumah Sakit Sangla. Ijinkan saya akan memperkenalkan diri dokter Petrus dari bagian PISKATRI. Kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang depresi. Sebelum kita masuk tentang materi tentang depresi, izinkan saya tentang mengaparkan alasan, alasan kenapa saya mengambil depresi. Kita tahu bahwa depresi ini salah satu yang terbanyak dari pasien gangguan jiwa, ya terbanyak ya. Sekitar dari gangguan jiwa di dunia itu 30% sampai 80% adalah pasien dengan depresi dan cemas. Depresi kenapa kita naikin? Karena depresi itu sangat mengganggu. Depresi juga adalah salah satu penyebab kematian terbesar, kematian nomor dua di dunia, yaitu dengan pencetus terjadinya bunuh diri. Nah kenapa bunuh diri itu menjadi masalah? Karena bunuh diri yang terjadi pada pasien-pasien depresi itu biasanya terjadi pada usia produktif 15 sampai 29 tahun. Nah itu makanya saya hari ini mengambil tema tentang mengenal depresi. Depresi juga merupakan salah satu akibat atau salah satu penyebab dari ketidakmajuannya suatu negara. Di mana pada pasien-pasien dengan depresi itu akan menghambat kerja daripada kerja dari aktivitas produktif sehingga indeks prestasi, indeks kemajuan negara akan berkurang. Di mana dari hasil penelitian depresi itu lebih banyak terjadi pada pasien-pasien di negara-negara berkembang, negara-negara yang kurang maju. Itu makanya depresi saya ambil sebagai materi saya pagi ini. Oke kita mengenal depresi itu, depresi sebagai penyebab kematian akibat bunuh diri itu depresi bunuh diri itu mencapai 800 ribu orang per tahunnya. Jadi kalau orang bunuh diri setiap tahunnya 800 ribu per tahun berarti setiap harinya sekitar 200-an orang meninggal karena bunuh diri akibat depresi. Jadi kenapa saya sangat ingin menaikkan dan ingin memberi penjelasan tentang depresi? Supaya kita mengenali gejala-gejala depresi, kita dapat mencegahnya. Dua tahun lalu hari kesehatan jiwa sedunia diangkat dengan materinya adalah pencegahan bunuh diri pada pasien depresi. Untuk itu saya akan memberi penjelasan sedikit tentang depresi. Depresi dapat mengenai siapa saja. Gejala seringnya tidak jelas. Tersering keluhan seperti penyakit fisik. Tapi pemeriksaan laboratorium, romsen, dan lain-lainnya fisiknya normal. Bila semua pemeriksaan normal, waspada dengan adanya gangguan dalam pikiran, perasaan, dan beban mental. Jangan malu untuk mendatangi ahli jiwa, psikiater, poli jiwa, rumah sakit sanglah. Depresi mempunyai tiga gejala utama. Kalau kita sering melihat orang sedih, sering menangis, Apek depresi, mood depresi, itu ada salah satu gejala utama dari depresi. Juga ada tidak adanya rasa senang atau kehilangan rasa senang. Anhedonia namanya. Juga ada putus asa, sering melamun, dan tidak bertenaga. Itu gejala utama dari depresi. Jadi kalau kita melihat orang banyak mulai dengan sedih, terus kehilangan kesenangan, energinya berkurang, lemah, putus asa, kita harus warning, kita harus segera untuk mengkonsulkan ke bagian penyakit jiwa. Karena dengan kita mengetahui gejala-gejala ini, otomatis kita akan mencegah terjadinya bunuh diri. Selain tiga gejala utama dari depresi, ada gejala-gejala tambahan. Gejala-gejala tambahan ini sering pada pasien-pasien yang ringan, sedang berat. Jadi kalau yang sedang berat itu biasanya akan ada gejala-gejala tambahan. Yang pertama sering menyebut ingin mati. Kemudian ada sulit tidur. Jadi kalau sudah mulai sulit tidur, pada depresi khasnya adalah tidurnya terbangun lebih cepat. Jadi kita tidurnya bisa, tapi bangunnya lebih pagi. Saya tidur jam 10, bangunnya jam 1, jam 2, tapi gak bisa tidur lagi. Nah itu gejala-gejala depresi. Salah satu khas dari gejala depresi. Selain itu, nafsu makan mulai berkurang. Nafsu makan mulai berkurang. Jadi kalau kita biasa makan satu piring, terus mulai dengan setengah piring berkurang, itu kita harus hati-hati terhadap gejala depresi. Selain tidak khasnya juga ada sakit kepala, yang terus-menerus. Gak jelas ini karena apa ini? Lambung terasa penuh, mual, kelalahan malas untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak bertenaga, gampang marah, malas bergaul. Dan perubahan berat badan. Jadi kalau kita surat kurang makan, berat badan kurang. Apalagi kalau kurang, biasanya kalau di depresi, biasanya kurang dari 5% dari berat badan hari-hari. Itu biasanya akan kita mulai menunjuk ke arah gejala depresi. Bisa juga terjadi karena peristiwa kehidupan. Kita semua juga tahu bahwa peristiwa kehidupan mengebabkan stresor, mengebabkan depresi. Jadi kalau kita bisa melawan itu, kita harus bisa melawan itu supaya tidak jatuh ke dalam depresi. Kalau jatuh ke dalam depresi, nanti akan berakibat pada yang paling fatal adalah mati karena bunuh diri. Jadi hal-hal yang biasanya stresornya full, biasanya berkabung, pertengkaran. Pertengkaran sama istri, sama pacar. Masalah ekonomi, uangnya kurang. Apalagi masalah pandemi sekarang, banyak orang yang kekonsulitan keuangan. Akan terjadi ya itu, bunuh diri. Akan terjadi, akan depresi dan kemudian bunuh diri. Kemudian pengangguran tidak bekerja. Kalau namanya sudah pengangguran, tidak bekerja, pikiran kemana-mana. Pilihannya adalah bunuh diri. Kemudian kepribadian yang memang dari kecil, memang bawaannya orangnya tertutup. Orangnya itu biasanya kalau orang dengan tertutup, itu mudah sekali terjadi depresi. Karena dia tidak menceritakan masalahnya kepada orang lain. Jadi harus sering-sering menceritakan kepada orang lain, sehingga masalah itu menjadi lebih ringan. Beban yang ada dari kita akan terbagi dengan orang lain. Karena kepribadian itu menjadi orang mudah khawatir, rendah diri, sensitif, pemalu, dan lain-lain. Selain itu juga depresi dianggap selain penyakit mental, juga penyakit fisik dia penyitusnya. Orang dengan kencing manis, orang dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh akan mengakibatkan orang itu akan menjadi depresi. Bisa juga pada penyakit orang tua. Orang tua sudah merasa tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, atau punya penyakit panker atau stadium akhir, ya itu biasanya akan jatuh ke depresi. Juga pada pasien-pasien pengguna narkoba, terutama pada pasien pengguna sabu atau stimulan, itu biasanya kalau pada putus, sat itu akan menjadi depresi. Juga orang dengan pengguna narkoba biasanya pencetusnya adalah depresi. Jadi orang depresi tidak bisa mengatas masalahnya, kemudian jatuh ke pengguna narkoba atau napsat. Prinsip pengobatan. Jadi pada pasien depresi, prinsip pengobatannya itu perlu pengenalan lebih awal. Jadi kalau gejalanya lebih awal, datang lebih awal, kita akan lebih cepat mengatasinya. Tidak jatuh kepada depresi yang lebih berat. Kalau depresi yang berat, ya akhir-akhirnya akan bunuh diri dan mati. Itu kan suatu hal yang bodoh. Prinsipnya adalah makin cepat ditangani, makin cepat pulih dan makin cepat sembuh. Karena yang datang dalam stadium yang lebih awal, biasanya gejalanya lebih ringan. Perlu dukungan keluarga dan masyarakat supaya bisa sembuh. Kenapa perlu dukungan keluarga dan masyarakat? Karena orang depresi itu butuh untuk bercerita, butuh untuk menghilangkan beban yang ada pada dirinya. Itu salah satunya adalah dengan psikoterapi supportif. Jadi bercerita kepada keluarga, dukungan penuh dari keluarga, dukungan dari teman akan menjadi lebih ringan. Jadi depresinya akan lebih ringan dan pengobatannya lebih bagus. Bisa sembuh? Ya bisa sembuh. Kalau datangnya lebih cepat. Kalaupun berat pun bisa sembuh, jangan jatuh ke bunuh diri atau yang lebih berat. Jangan merasa malu mendatangi ahli jiwa atau psikiater. Jadi stigma memang kalau orang dengan gangguan jiwa, stigmanya adalah orang gangguan jiwa takut untuk ke dokter jiwa atau ke poli jiwa. Memang itu yang akan kami ataskari dengan pemberian penyuluhan, dengan memberikan materi-materi tentang depresi, tentang gangguan jiwa. Mudah-mudahan orang lebih sadar bahwa gangguan jiwa itu sangat berbahaya. Kita tahu bahwa dalam survei terakhir itu, bunuh diri menjadi angka kematian terbesar kedua. Angka termasuk kebesar kedua di dunia. Jadi kalau bunuh diri itu terjadi karena depresi, kalau depresinya bisa diatasi, harusnya angka kematiannya akan turun. Upaya penangan pengobatan terhadap gunung jiwa itu biasanya berkelompok. Ada yang di puskesmas, ada di rumah sakit terdekat, bisa di rumah sakit jiwa, bisa juga di rumah sakit sangla, di poli jiwa, provinsi Bali, juga langsung mengunjungi praktek-praktek pribadi di psikiater. Kalau puskesmas, kita sudah punya program layanan puskesmas, yaitu ada indikator-indikator layanan, yaitu nomor, kalau nggak salah nomor 11 itu adalah orang dengan gangguan jiwa berat harus datang ke puskesmas. Itu indikator pelayanan kesehatan dari puskesmas. Jadi kalau pelayanannya tidak bagus, puskesmas dia tidak akan ada pelayanan jiwa. Tapi kalau puskesmas yang bagus harusnya ada layanan kesehatan jiwa. Layanan kesehatan jiwa itu menjadi indikator pelayanan kesehatan di puskesmas. Juga ada JKBM dan jam kesmas. Jadi kalau kita punya JKE, JPJS, jam kesmas kita lebih gampang untuk mendatangi pusat-pusat layanan kesehatan. Juga di rumah sakit-rumah sakit terdekat. Kalau rumah sakit terdekat tidak ada, ada dokter-dokter juga yang bisa untuk mengatasi depresi pada fase-fase awal. Jadi pada fase-fase awal bisa ditangani oleh dokter umum, nanti dirujuk ke ahli jiwa atau rumah sakit sanglah atau rumah sakit jiwa lainnya. Pencegahan sebelum terjadinya depresi, ini penting untuk kita supaya jangan jatuh kepada depresi yaitu Yang pertama istirahat yang cukup. Tidur merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mencegah depresi. Jadi kalau kita tidak tidur, biasanya hormon di dalam otak kita yang namanya dopamine dan serotoninnya akan Dopaminnya meningkat, serotoninnya menurun. Kalau dopamine yang meningkat, serotoninnya turun, kita akan jatuh ke yang namanya depresi. Jadi cukup istirahat dan olahraga dapat membuat tubuh lebih rileks dan tidak tegang. Yang kedua hindari stres, stres hal-hal yang stressful biasanya menyebabkan depresi. Bila melakukan sesuatu kegiatan, jangan memaksakan diri sampai di luar batas. Jangan terlalu over covid test, jangan terlalu percaya diri yang berlebihan. Sehingga terlalu memaksa diri untuk mencapai batas yang tidak bisa kita lampaui. Bila stres datang, coba untuk menghindari dari stres itu. Jadi mencari kegiatan. Jadi ada suplimasi. Jadi kalau kita stres, ya kita suplimasi namanya. Jadi kita melakukan dengan kegiatan olahraga. Sehingga stresnya hilang. Jadi stresnya kita akan lupa dengan stresnya. Atau kita bersenang, misalnya berenang, olahraga gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan yang menyenangkan. Seperti melakukan hobi, bercanda. Ya kalau hobinya apa, hobinya makan ya boleh deh makan deh. Yang penting jangan stres gitu. Atau hobinya jalan-jalan, ya boleh jalan-jalan gitu sehingga stresnya hilang. Jadi tidak jadi depresi gitu. Kemudian makan secara teratur. Jadi makan tuh sangat penting. Karena kalau makan kita tidak teratur, itu akan memicu kita untuk menjadi depresi. Salah satu fungsi makanan adalah untuk menjaga tubuh dan keadaan stres. Jadi kalau kita makan tidak teratur, asam lambungnya meningkat. Asam lambungnya meningkat itu akan mencetuskan depresi juga gitu. Jadi lambungnya kok umat-umat terus. Lama-lama akan jadi depresi. Terima kasih hari ini saya Dr. Petrus dari bagian psikiatri. Terima kasih untuk menyimak penyuluan saya hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Petrus. Sudah memberikan informasi mengenai masalah depresi. Yang mungkin ada beberapa sobat sehat di sana yang sedang mengalami depresi. Atau keluarga yang sedang mengalami depresi. Karena memang kita ketahui sekarang kondisi pandemi yang seperti saat ini. Membuat orang juga banyak yang menderita depresi ya dok. Karena salah satunya ya itu tidak bekerja. Tidak mendapatkan penghasilan. Tapi perut harus diisi. Bagaimana caranya itu dengan kondisi yang memang harus benar-benar kita harus siap mental. Dan kondisi yang kesehatan seperti ini. Jadi intinya kalau seandainya ada sobat sehat di sana yang memiliki keluarga. Atau sobat sehat sendiri yang mengalami gejala-gejala salah satunya. Gejala depresi yang diinformasikan oleh Dr. Petrus tadi. Jangan pernah malu untuk mendatangi layanan kesehatan atau dokter psikiatri. Itu merupakan prinsip ya dok ya. Salah satu prinsipnya. Terus ternyata pencegahannya juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Ternyata jika memang sobat sehat memang mempunyai hobi yang bisa dijalankan. Ya dijalankan saja selama masa pandemi ini untuk mengurangi depresi. Setelah itu ternyata istirahat yang cukup juga membantu untuk mengurangi depresi. Dan lagi satu makan ya. Jadi ternyata kalau memang sobat sehat memang hobinya makan. Jadi disilahkan, kamu persilahkan untuk makan. Ya intinya yang makan yang teratur dan tidak berlebih ya. Jadi ingat juga untuk olahraga. Oke terima kasih dok sudah memberikan informasinya. Nah sobat sehat dimanapun Anda berada, kami dari promosi kesehatan rumah sakit juga menghimbau jika ada sobat sehat yang mau berkenan untuk mendonorkan darah, silakan datang ke unit transfusi darah rumah sakit sanglah yang letaknya di depan wing amerta. Jadi setetes darah, darahmu sangat membantu orang-orang di sekelilingnya dok ya. Jangan lupa juga dalam masa pandemi ini untuk tetap meningkatkan protokol kesehatannya. Yaitu dengan 6M itu sendiri. Jadi tetap memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tidak makan bersama secara rame-rame. Dan jangan lupa untuk vaksinasi ya dok ya. Mudah-mudahan dalam kondisi ini bisa pandemi bisa turun ya dok. Oke terima kasih atas informasinya dok. Jadi sobat sehat sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kamu bisa menyajikan informasi kesehatan yang menarik lagi. Oke selamat pagi, salam sehat, sehat Indonesia. Selamat pagi.